Hai kembali di sepakaan terakhir bersama dengan saya Marvin Sulistios Oke informasi pertama kita langsung saja kita ke informasi yang membuat kita Aduh cukup sesak nafas Pernah mendengar itu sudah langsung sesak nafas Kenapa? Karena betul sekali ada gembakan hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Sebagian wilayahnya dan juga di Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya Ini menimbulkan banyak sekali reaksi dan juga tanggapan Baik itu ada warga net, warga yang ada di sana yang terpapar Dan juga warga negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura Yang bahkan informasinya dari efek dari kabut asap tersebut Bahkan sudah menyebar ke beberapa kota di Malaysia dan juga sudut kota di Singapura Nah jadi yang menjadi sorotan adalah dari kasus kebakaran hutan dan lahan ini Menimbulkan korban dugaannya Ada seorang bayi Elsa itu di kawasan Provinsi Riau yang diduga terkena ispa dan kemudian meninggal dunia Nah ini juga kemudian menjadi sorotan adalah akibat dari karuklah ini Nah menurut BNPB ini luas lahan terbakar akibat karuklah di wilayah Riau ini mencapai 49.266 hektare Nah kemudian BNPB ini sudah mengerahkan 7 helikopter untuk pengeboman 114 juta liter air Untuk padamkan api dan lebih dari 159 ton garam Untuk operasi hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca Dan dari pihak kepolisian pun diantaranya Seperti Kapolri, Zina, Tukar, Rafian pun menemukan Ada kejanggalan terhadap pola kebakaran hutan di Riau kali ini Jadi informasi yang ini karena areal yang terbakar hanya hutan saja Sedangkan areal kebun sawit dan talaman lainnya tidak terbakar Nah kemudian tambah lagi nih teman-teman Ironisnya Kepala BNPB mendapatkan laporan dari Bupati Pelalawan Bahwa 80% wilayah kebakaran hutan dan lahan Selalu berubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman industri Karena kalau saya bantuan saya waktu ke Pekanbaru Riau Memang pada waktu itu teman-teman memang betul Pada waktu turun dari pesawat pun sudah nampak bahwa ada asap berwarna putih Yang bahkan jarak pandang juga cukup terbatas Bahkan dari pertanggal 15 pun dan juga tanggal 14 Informasinya untuk penerbangan dari siang ke malam hari Itu banyak sekali yang dibatalkan Tapi kita juga sebagai netizen yang cerdas juga Sebagai warga negara Indonesia yang perlu juga Yuk kita sama-sama kita bergabung Untuk bisa membantu beban dari para kawan-kawan kita Teman-teman kita semua bagian Indonesia yang ada di daerah Misalnya dia menyalurkan bantuan Misalnya bantuan master ataupun juga mungkin bantuan logistik lainnya Bagi mereka semuanya Daripada kita berisik ke sosial media Mendingan kita selalu reklamkan untuk sesuatu yang positif Begitu Oke setuju ya Tapi yang kedua adalah KPI yang memberikan sanksi Dibagi sejumlah tayangan di televisi Termasuk Spongebob Squarepants Yang menjadi pertanyaan publik bersama Kenapa Spongebob Squarepants? Sang kartun ini tiba-tiba menjadi sorotan Dari KPI Nah awalnya ini memang KPI memberikan teguran dan sanksi Pada film kartun Spongebob Squarepants Dimana beberapa segmen di dalam film animasi tersebut Dinilai mengandung tindak kekerasan Yang tidak sesuai dengan ayat dalam Pedoman perilaku penyiaran standar program siaran Atau P3SPS Di antaranya ada adegan misalnya Seperti melempar kue tart ke muka Kemudian memukul wajah dengan papan Menjatuhkan bola bowling dari atas Sehingga mengenai kepala Melayangkan palu ke wajah Dan banyak lainnya Yang kemudian KPI Bisa berpotensi ditiru Untuk orang-orang Yang mungkin pada waktu saya tidak sadar Di bawah sadarnya mempengaruhi psikologisnya Ataupun dipengaruhi juga Dengan efek seperti itu Sehingga bisa berpotensi menyebabkan Anak-anak berpilaku seperti itu Nah ada juga kemudian tanggapan Menurut dari Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 Pasal 36 ayat 5 Yang menyatakan bahwa isi siaran dilarang Menonjolkan unsur kekerasan Cabul Perjudian Penyalahgunaan narkotika Dan obat terlarang Dan petoban tersebutlah Yang kemudian dijadikan argumen kuat dari KPI Untuk menyegel siaran tersebut Dan memberikan teguran Mungkin kali ini netizen Juga Lebih banyak sekali Ataupun mayoritas sekali Itu nampak dalam sama beberapa adik terakhir Yang menyatakan ketidaksetujuannya Yang kemudian mengatakan Kenapa film kartun mendapatkan teguran Sementara program sinetron Dan reality show Yang dikatakan kurang mendidik Kok gak digobri sama KPI Kok malah justru kartun yang kena Kenapa Nah itu menjadi pertanyaan dari netizen juga Seperti biasa Warga Indonesia ketika melihat ada orang Indonesia Yang berprestasi di luar negeri Semua satu Indonesia bangga Gitu ya Salah satunya Ini adalah penampilan dari Claudia Emanue Santoso Di The Voice, Germany Tahun 2019 Yang menyita Tidak hanya perhatian dari Masyarakat Indonesia Namun juga mancanegara Trending topik nomor 2 di Indonesia Selama 3 hari berturut-turut Dan juga masuk dalam top 20 Trending topik dunia Nah awalnya memang Claudia ini Awalnya dia menyanyikan lagu Berjudul Never Enough Itu kalau kita tahu Bersama adalah Soundtrack dari The Greatest Showman Yang itu awalnya menyanyikan oleh Lauren Oret Kemudian ada banyak sekali penyanyi Yang mencoba untuk memberikan cover Dari lagu itu Nah para musisi pun juga Turut menyuarakan Musisi internasional Dan mengatakan bahwa Penampilan dari Claudia ini Sangat memukau Dan bahkan Dari penyanyi pun mengatakan Yang berhasil untuk Maka cover Lagu Never Enough ini Satu adalah Kelly Clarkson Dalam albumnya Kemudian Kedua adalah Claudia Emanue Santoso Yang bahkan Dan biasanya Kalau dikatakan Yang paling bagus Atau semua coach ingin Itu biasanya semua Chertern Nah Claudia pun mendapatkan Four Chertern Itu keren banget Itu Claudia Nah sebenarnya pertanyaan ya Claudia itu sebenarnya siapa sih? Nah Claudia ini Memang awalnya adalah Seorang pelajar asal Indonesia Yang memang tengah Berusaha untuk menimba ilmu Di Jerman Kalau itu Sertandai Claudia Dalam ajang The Voice ini Berawal Dari Upaya dia Yang ini mengikuti tes Masuk perguruan tinggi Pada musim panas semester lalu Tetapi pada waktu Proses pertama itu Memang dia tidak lolos Kemudian Ia akan mengulang lagi Dengan mendaftar Ke universitas lainnya Nah Di setelah-setelah waktu itu Ia memutuskan untuk Mencoba penuntungannya Dengan mengikuti ajang The Voice Germany Tahun 2019 ini Nah sekarang Claudia juga sudah Diterima Di salah satu universitas Di kota München Dan mengambil jurusan Communication Science Nah Kalau dia pun juga Kalau kita lihat Track recordnya pun Sebenarnya di dunia maya Sudah cukup banyak ya Selain dia suka Meng-cover lagu Dia juga pernah tampil Di panggung Pada waktu Indonesia Dan dia pernah mengikuti Ajang pencarian bakat juga Bersama dengan sang ibu Nah karena sekarang Kalau dia masih blind audition Dia lolos Kita doakan saja Semoga di next roundnya Seperti mungkin battle Knockout Live show Dia bisa terus Dan bahkan bisa Menjadi pemenang Amin Nah itu tadi Tiga trending topic Yang tentunya Memwarnai Dari sepekan thread kali ini Seperti biasa Kalian mempunyai ide apa Kalian bisa langsung berikan Di bawah ini Di kolom komentar Kira-kira kita akan membahas Apa yang untuk minggu depan Kalau memang oke Menarik Kalian bisa sertakan juga sumbernya Kita akan membahas Di sepekan thread edisi Minggu depan See you Sampai jumpa